Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita roh kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Mari luangkan waktu saudara selama 30 menit ke depan untuk mendengarkan siraman khutbah pagi dan saat teduh bersama kami tim diakonia saudara rohani. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapak di surga, Allah Bapak yang ajaib dan perkasa. Allah yang maha pengasih dan maha baik, Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Terima kasih untuk penjagaanmu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkati kami yang ada di sini Tuhan, berkati semua orang yang kami cintai. Berkati semua orang di sekitar kami, agar kami menerima yang terbaik. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kalah. Pada hari ini, kami anak-anakmu akan melakukan berbagai aktivitas, kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendakmu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap hari. Terima kasih karena telah membolehkan kami untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah engkau berikan kepada kami. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari engkau di kehidupan kami. Demikian permohonan singkat kami saat ini. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amen. Sahabat pendengar saudara rohani, judul renungan kita hari ini adalah karena kasih karunia Allah. Dan pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini. Terambil dari kitab Efesus 2 ayat 8 sampai dengan ayat 9 berkata demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Mari kita mulai renungan kita. Seorang dermawan memutuskan untuk menghentikan kedermawanannya ketika menyaksikan pemberiannya dipergunakan untuk pesta minuman keras. Ia marah. Sebab tujuan baiknya disalahgunakan oleh orang lain. Ia tidak bisa terima. Ketika hasil jerih lelahnya justru dimanfaatkan dengan cara yang salah. Ia masih merasa berhak memiliki pemberiannya dan mengatur penggunaannya sedemikian rupa. Karena menurut penilaiannya, apa yang dia berikan adalah hasil jerih lelah dan keringat yang mengucur ketika ia bekerja. Memang sangat gampang untuk memahami bahwa keselamatan sebagai imbalan karena perbuatan baik yang dilakukan. Banyak pihak yang sulit paham ketika keselamatan itu disebut anugerah dari Tuhan. Dalam hukum ekonomi, hal ini wajar terjadi. Jika seseorang ingin mendapatkan suatu barang, maka ia harus membayar. Bahkan hadiah pun hanya diberikan kepada mereka yang menang, setelah berjuang mengalahkan yang lain. Andai pun memberikan pemberian, seperti sang dermawan, ternyata masih tersemat pengharapan untuk mendapatkan imbalan nantinya. Minimal berfikir, bahwa jika berbuat baik hari ini maka akan mendapatkan kebaikan di masa depan. Jika konsep tersebut dipadu padankan dengan ide Paulus bahwa keselamatan itu adalah anugerah, memang akan terasa janggal. Bagaimana mungkin seorang selamat hanya dengan percaya, persoalannya justru berawal dari bagaimana seseorang memahami keadaannya yang berdosa. Iman Kristen mengajarkan bahwa semua manusia telah jatuh dalam dosa. Usaha apapun yang dilakukannya, tidak akan pernah bisa membebaskannya dari dosa, sebab upah dosa ialah maut atau mati. Dan hanya yang telah mengalami maut, akan bebas dari dosa. Mengapa manusia tidak bisa membebaskan diri dari dosa? Karena manusia telah berdosa, maka tidak mungkin membebaskan diri dari dosa. Manusia memerlukan yang tidak berdosa untuk membebaskannya dari dosa. Satu-satunya yang tidak berdosa adalah Allah. Persoalannya, Allah itu hidup, ia tidak bisa mati sementara untuk bebas dari dosa harus mati. Itu sebabnya firman Allah yang adalah Allah, menjadi manusia yaitu Yesus untuk mati menggantikan manusia yang berdosa dan bangkit demi memberikan kesempatan kepada manusia untuk diselamatkan. Manusia merespon dengan percaya, sehingga keselamatan itu adalah anugerah dari Allah, bukan hasil jerih lelah manusia untuk selamat. Itu sebabnya menjadi masuk akal dan wajar jika Allah menuntut setiap orang percaya untuk hidup taat kepadanya. Meskipun dalam prakteknya orang percaya tetap mendapatkan kebebasan untuk memilih, percaya dan hidup taat serta beroleh hidup kekal, atau tidak percaya dan binasa, kategorinya hanya dua, tidak lebih dan tidak kurang. Hari ini, jika kita masuk dalam kategori orang percaya maka konsekuensi logisnya ialah hidup dalam ketaatan kepada dia, taat bukan demi mendapat upah keselamatan, namun taat karena sudah diselamatkan, keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan. Keselamatan itu kasih karuni dari Tuhan, mendapatkan keselamatan berarti hidup dalam kasih karunia Allah, selamat hidup dalam kasih karunia Allah. Demikian renungan dan kotbah kita pada pagi hari ini, doa saya menyertai saudara sekalian, marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, sebagai manusia yang lemah, aku sering dilanda ketakutan. Tolonglah aku untuk melihat dan merasakan kasih serta kepedulianmu, di tengah pencobaan dan kesulitan yang kuhadapi. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan seluruh ayat emas hari ini. Dan demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari jalani hari ini dengan merenungkan firman Tuhan dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan saudara, dan biarlah janji firman Tuhan digenapi di dalam kehidupan saudara. Saya percaya, firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara dan kini tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama, saya akan menopang saudara di dalam doa, dan dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara dan saya juga akan berdoa, untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan percaya dia Allah yang mengasihi setiap manusia dimanapun berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapak di surga, saat ini Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kesempatan ini karena kami bisa merendahkan diri bersama dan memohon di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami percaya, Engkau Bapak yang baik, Engkau mendengar kami dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mukjizat di dalam kehidupan kami. Tuhan yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapak, dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, dan penyertaan-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka akan kerjakan. Kiranya campur tangan Tuhan Yesus Kristus selalu bersama mereka, dan kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit. Kiranya Tuhan segera campur tangan untuk kesembuhan mereka, ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit, dan berikan pemulihan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit-penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasamu, nyatakan mukjizatmu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, dalam nama Yesus dan kami berdoa, kiranya Tuhan yang selalu memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup di dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Bapak yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka, mungkin ada masalah persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka, kiranya Tuhan berkenan menolong, engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa, berkati keluarga anak-anak-Mu, semoga menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan menjadi keluarga yang beriman. Dan juga untuk suami, istri, anak-anak, dan semuanya agar takut akan Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarganya. Berkati keluarga anak-anak-Mu, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera, penuh sukacita selalu. Tuhan yang baik, saat ini kami berdoa, berkati semua anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan dan ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan yang baik, inilah doa kami, inilah seruan kami anak-Mu, berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan dan biarlah kuasamu, mukjizat-Mu dan berkat-Mu melimpah dalam kehidupan mereka, jadikan mereka pemenang, nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka, biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu, berkat-berkat-Mu dicurah dan kasih karuniamu, dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu, biarlah sukacita dan damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini, biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam melakukan segala kegiatan di dalam kehidupan mereka, sukacita memenuhi kehidupan mereka dalam mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil berkat Tuhan yang tercurah dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik, biarlah pekerjaan mereka menuai keberhasilan di dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik, Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik, dalam apapun yang mereka kerjakan, berikan mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan tugas tanggung jawab dari pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hikmat-Mu kiranya memenuhi anak-anak-Mu, dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Bapak yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Allah. Berkati kami Tuhan dan mampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Berkati selalu anak-anak-Mu Tuhan, ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak yang baik, saat ini kami berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu Bapak, kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu, berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis, kiranya Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka, berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu. Biarlah dalam keadaan sulit dan dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu. Engkau yang memberi mereka hikmat, untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan langsung oleh Tuhan, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi namamu, usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagimu. Bagi pekerja dan juga bagi banyak orang, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, kiranya apa yang mereka tanam agar dapat menuai baik, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai hasil yang luar biasa dengan penuh sorak-sorai dalam nama Tuhan. Berkati juga para petani musiman ini, berkati cuaca, berkati musim demi musim sehingga mereka bisa berhasil ya Bapak. Berkati juga para nelayan, Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan, Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan, agar mereka bisa berhasil, Tuhan menjaga melindungi mereka dalam nama pelayarannya ya Tuhan. Berkatilah kiranya semua para pedagang, kiranya Tuhan memberkati apa yang mereka perjual belikan dan semoga tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus. Tuhan yang baik, berkati juga para buruh kasar dan tukang, campur tangan dan berkati kehidupan mereka, kiranya Tuhan menjaga, melindungi di dunia kerja mereka. Kiranya, angka kehidupan dan ekonomi mereka naik karena Tuhan memberkati kehidupan mereka. Lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kira selalu memberkati kehidupan mereka, berkati juga apa yang mereka kerjakan, berkati mereka agar mereka dapat dipromosikan ke jengjang yang lebih tinggi, berkati kehidupan mereka, Mereka ekonomi mereka berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai, berkati para PNS atau pegawan negeri sipil ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang campur tangan, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan, berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun, mereka jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan namamu Tuhan. Berkati juga tentara dan polisi ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tentara dan polri. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga. Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai tenaga medis, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Tuhan, berkati ya Bapak, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang. Juga siapapun yang mereka rawat, kiranya diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, berkati para dokter, para tenaga medis, semuanya Tuhan yang memberkati. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya Tuhan, tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapak. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapak, bukalah pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun, Tuhan juga yang memberkati mereka biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun. Saat ini hamba berdoa Tuhan, kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu mungkin ada mereka yang profesi mereka belum kami sebutkan. Kami berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa haleluya, haleluya, amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari roh kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Saya percaya bahwa saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan. Sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Kalau saudara pendengar saudara rohani saat ini rindu berlangganan dengan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati, maka silakan lihat di kolom deskripsi video ini. Mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara dan jadilah anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa di Renungan Pagi Hari Saudara Rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.